Pemirsa Intens Investigasi, komposer sekaligus pencipta lagu Bilang Saja, Aribias, hingga kini tetap memperjuangkan haknya atas dugaan pelanggaran hak cipta yang dilakukan penyanyi sekelas Agnes Monika atau Kerap Disapa Agnes Mo. Ya, usai melaporkan Agnes Mo ke Bares Krim Mabes Polri pada 19 Juni 2024 lalu, selanjutnya belum lama ini pada tanggal 9 September 2024, Aribias juga melayangkan gugatan perdata terhadap penyanyi Agnes Mo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu teregister dengan nomor perkara 92 PDT SUS HKI Cipta 2024, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ya, diungkap kuasa hukum Aribias, Minola Sebayang, untuk laporan Aribias di Bares Krim Mabes Polri, prosesnya masih berjalan. Lalu bagaimana dengan laporan baru Aribias di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat? Benarkah minggu depan sidang perdana akan digelar? Ya, diketahui pula Aribias melaporkan Agnes Mo karena sudah membawakan lagu ciptaannya, bilang saja itu di tiga konsernya di Surabaya, Bandung, dan Jakarta pada tanggal 25, 26, dan 27 Mei 2023 lalu, tanpa seizin dirinya. Ditambah lagi, Agnes Mo juga yang tidak membayar royalti usai lagunya dibawakannya di tiga konser tersebut. Karena itu, menurut Aribias, Agnes Mo sudah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang royalti dan menuntut Agnes Mo dengan nilai sebesar 1,5 miliar. Dengan begitu, Agnes dituduh sudah melakukan pelanggaran hak cipta dan juga royalti. Lalu benarkah Aribias akhirnya melaporkan Agnes Mo ke pengadilan Niaga karena sang diva yang tetap diam usai dirinya melaporkan kasus ini ke bares Krim Mabes Polri? Pemirsa bersama Intens Investigasi. Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masalah komposer sekaligus pencipta lagu Bilang Sajai yang diketahui menjadi salah satu lagu hits dari penyanyi Agnes Mo ternyata masih terus berlanjut. Bahkan Aribias pun tak gentar untuk terus memperjuangkan haknya. Awalnya, Aribias melaporkan Agnes Mo karena dugaan pelanggaran hak cipta ke bares Krim Mabes Polri pada 19 Juni 2024 lalu. Kini, Aribias juga melaporkan sang diva ke pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dengan begitu, Agnes pun akan berurusan dengan pengadilan Niaga setelah dituntut oleh Aribias karena telah membawakan lagu ciptaannya, Bilang Sajai, di tiga konsernya tanpa seizinnya. Tiga konser tersebut dilakukan Agnes di tiga kota, Surabaya, Bandung, dan Jakarta pada bulan Mei 2023 lalu. Selain sudah melakukan dugaan pelanggaran hak cipta, menurut Aribias, Agnes juga tidak membayar royaltinya. Karena itu ditegaskan Aribias, Agnes sudah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang royalti. Hingga Aribias menuntut Agnes dengan nilai sebesar 1,5 miliar, di mana satu lagu dibawakan dikenakan sebesar 500 juta rupiah, dan jika tiga kali dibawakan, maka 500 juta dikali tiga, maka diperoleh akumulasi sejumlah 1,5 miliar rupiah. Dan hingga kini Agnes diduga tidak memberikan hak ekonomi yang seharusnya diterima Aribias yang sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 9 Ayat 1, 2, dan 3. Akhirnya kami melakukan dugaan pelanggaran hak cipta terhadap Agnes Mo. Dugaan itu sendiri kami daftarkan pada tanggal 9 September kemarin, di Kalian Niaga, Jakarta, dan kemungkinan minggu depan, di hari Kamis, itu adalah sidang perdana gugatan kami, gugatan Aribias selain kami kepada Agnes Mo. Jadi materi gugatannya itu masih sama dengan apa yang selama ini kami sampaikan, dan juga menjadi materi yang kami laporkan di Baris Krim, bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta, di mana Agnes Mo ketika melakukan pertudukan ciptaan dalam konser di tiga kota itu, dia tidak melaksanakan apa yang dia manahkan oleh Undang-Undang Hak Cipta Pasal 9 Ayat 1, 2, dan 3, yaitu meminta izin kepada pencipta, dan juga tidak melakukan memberikan hak ekonomi kepada si pencipta. Ada pun kerugian yang dialami oleh Aribias, klien kami itu sesuai dengan apa yang sudah pernah kami sampaikan, dan sesuai juga dengan materi yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu denda 500 juta untuk satu kali pelanggaran, dan ini dilakukan sebanyak tiga kali pelanggaran, maka dalam materi pelanggaran kami juga kami meminta agar Agnes membayar denda atas pelanggaran itu sebesar 1,5 miliar, yang merupakan akumulasi dari pelanggaran tiga konser yang berbeda. Oh, itu sidang, itu sidang perdana. Jadi minggu depan itu sudah ada panggilan dari pengadilan niaga, itu sidang perdana atas pelanggaran kami terhadap Agnes Mo. Minola Sebayang juga menjelaskan jika sebelumnya, kliennya Aribias sudah melakukan somasi dan laporan ke Bares Krim Mabes Polri, yang hingga saat ini prosesnya masih dalam tahap pemeriksaan saksi, dan tinggal menunggu kesaksian dari pihak Karya Cipta Indonesia alias KCI, dan juga Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKM untuk mengetahui apakah usai melakukan konser, pihak Agnes ada melakukan pembayaran royalti kepada sang pencipta lagu Aribias atau tidak. Setelah nanti keduanya memberikan kesaksian, barulah akan ada gelar perkara. Selain itu, Minola juga ungkap bahwa sejauh ini pihak Aribias sudah menyiapkan barang bukti, diantaranya barang bukti yang telah dipegang adalah video saat Agnes konser di tiga kota, Surabaya, Bandung, dan Jakarta tersebut. Jadi terkait dengan laporan Aribias terhadap Agnesmo di Baris Krimpori, prosesnya masih berjalan. Jadi masih dalam tahap pemanggilan-pemanggilan saksi. Jadi sekarang ini kita tinggal memanggil dan menunggu kehadiran saksi dari KCI, dan juga saksi dari LMKN. Jadi itu hanya untuk suatu kepastian saja bahwa memang benar tidak ada lisensi atau izin yang dikeluarkan oleh dua lembaga ini kepada Agnesmo untuk konsernya yang dilakukan di tiga kota tersebut. Juga terkait dengan masalah royatinya. Meskipun terkait dengan hal itu, LMKN sudah memberikan penjelasan pada waktu kita press call yang pertama, masih terbuka itu, tapi kan ini karena dia sudah menjadi proses hukum, pihak penyidik perlu menuangkan apa yang disampaikan oleh pihak LMKN itu dalam berita secara pemeriksaan. Jadi ini yang sedang kita tunggu, prosesnya. Kalau memang misalnya prosesnya itu sudah berjalan, tentu akan dilakukan melar perkara untuk tahap berikutnya. Buktinya itu kan sama ya, artinya itu bahwa kita punya video konser di tiga kota tersebut, dan dalam video tersebut terlihat dengan jelas Agnesmo membawakan lagu ciptaan Aridias bilang saja. Jadi sementara ketika lagu itu dinyanyikan, ketika pertunjukan ciptaan itu dilakukan, tidak meminta izin terlebih dahulu sebagaimana yang disaratkan oleh Undang-Undang Hacipta. Jadi ini sudah merupakan bukti-bukti yang kami siapkan untuk melengkapi pembuatan kami. Perihal laporannya ke bares kirim Mabes Polri pada 19 Juni 2024 lalu, maka Aridias kembali mendatangi Mabes Polri untuk memberikan klarifikasi atas laporannya yang telah dibuatnya tersebut. Aridias mengaku jika saat itu dirinya diajukan 24 pertanyaan oleh penyidik terkait dugaan pelanggaran yang diduga telah dilakukan oleh Agnesmo di tiga konsernya tersebut. Hari ini saya didampingi tim kuasa hukum. Agendanya adalah klarifikasi untuk memberikan keterangan BAP atas laporan saya terkait perkara pelanggaran hak cipta oleh Agnesmo. Memenuhi panggilan dari penyidik untuk memberikan klarifikasi di mana kita diberi pertanyaan sejumlah 24 pertanyaan terkait dengan bukti-bukti apa saja yang bisa kita lampirkan terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Agnesmo. Konser akan terjadi tanggal 25, 26, 27 Mei 2023. Di situ ada konser Agnesmo yang disengkarakan di tiga kota, Surabaya, Bandung, dan Jakarta yang membawakan salah satunya adalah lagu ciptaan saya yang berdua bilang saja. Maris Kim Rory, penyidik Maris Kim Rory karena telah menerima laporan kami tanggal 19 Juni 2024 dan menindaklanjuti dengan penyelidikan dan pemeriksaan yang dimulai oleh pelapor yaitu saya, Ari Bias. Tadi ada 24 pertanyaan. Di tengah upaya Ari Bias memperjuangkan haknya, diungkap sang kuasa hukum Minola Sebayang juga kalau sejauh ini belum ada komunikasi dari pihak Agnes untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik. Sementara itu yang dilaporkan hingga kini hanyalah Agnesmo. Sedangkan penyelenggara konser hanya akan dijadikan saksi nantinya. Hal ini disebabkan sudah ada penjelasan dari pihak penyelenggara terkait masalah royalti yang ternyata dalam perjanjiannya menjadi tanggung jawab Agnes dan bukan tanggung jawab sang penyelenggara konser. Sampai hari ini belum ada komunikasi dari Agnesmo kepada Ari Bias maupun kepada kami sebagai kuasa hukum. Jadi prosesnya ya berjalan seperti itu. Ya apakah nunggu sampai Agnesmo-nya dipanggil di baris krim baru kemudian coba dilakukan retoratif justice oleh pihak penyidik? Ya kita tidak tahu juga. Tapi sampai hari ini belum ada komunikasi dan prosesnya masih berjalan. Yang dilaporkan di baris krim itu hanya Agnesmo saja. Kenapa yang dilaporkan cuma Agnesmo sementara somasi kita kan kepada penyelenggara HW dan juga Agnesmo? Karena atas somasi tersebut pihak HW itu sudah mengirim head of legal-nya dan menjelaskan ada perjanjian antara mereka dengan Agnesmo bahwa hal-hal yang berkaitan dengan masalah royalti, izin penggunaan lagu itu sudah menjadi tanggung jawab daripada Agnesmo yang including dari pembayaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara atau HW. Jadi dengan kondisi yang seperti itu saya rasa adalah sangat tepat jika kemudian yang kami laporkan itu adalah Agnesmo saja sementara posisi HW itu akan menjadi saksi saja. Sebelum aksi lapor ditempuh Aribias, Aribias sempat melakukan somasi terbuka kepada Agnesmo selama satu tahun lamanya. Lalu seperti apa tanggapan pihak Agnes? Dan benarkah Aribias kecewa karena pihak Agnes tidak menggubri somasinya dan juga tidak ada itikat baiknya? Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore dan 6 sore tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi. Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di Youtube. Sukses selalu dan all the best! Pemirsa Intense Investigasi Memang mengejutkan jika penyanyi bertaraf internasional Agnesmo mendapatkan somasi dari komposer sekaligus pencipta lagu Ari Bias yang menciptakan salah satu lagu hitsnya yang berjudul Bilang Saja. Iya, sebelumnya Ari Bias bersama kuasa hukumnya di awal bulan Mei 2024 lalu sempat mengadakan jumpa wartawan untuk menyampaikan somasi terbuka terhadap Agnes. Disampaikan oleh Ari Bias dan kuasa hukumnya, hal ini dilakukannya lantaran Ari Bias sudah menunggu itikat baik dari pihak Agnesmo selama satu tahun namun tidak ada tanggapan dari penyanyi berusia 38 tahun itu. Dan saat itu sebelum mendapat penjelasan dari pihak penyelenggara konser, Ari Bias tidak hanya melayangkan somasi kepada Agnes Saja, tapi juga mensomasi penyelenggara konser HW Group. Namun usai mendengarkan penjelasan pihak penyelenggara konser, akhirnya yang dilaporkan Ari Bias ke Barreskrim Mabes Polri dan juga pengadilan Niaga hanyalah Agnes Saja dan tidak menyertakan sang pihak penyelenggara konser. Peristiwa ini sebenarnya sudah ada surat yang dikirimkan oleh Ari Bias bahwa untuk lagu-lagu yang merupakan karacipta dari Ari Bias itu Ari Bias sendiri menyatakan dengan tegas khusus untuk lagu yang digunakan untuk konser atau live. Itu dia menerapkan yang namanya sistem direct license. Jadi artinya meminta izin langsung atau memberi tahu langsung kepada Ari sebagai penciptanya. Jadi kalau mengenai masalah mekanismnya, dengan informasi itu mungkin Ari bisa memberi izin atau mungkin Ari bisa memberikan informasi kepada LMKN kan begitu ya. Sehingga semuanya itu bisa berjalan sebagaimana seharusnya. Karena banyak sekali lagu-lagu yang dipakai untuk live konser ini kontrolnya kurang. Karena mungkin mereka ketika menggunakan juga tidak tertib, tidak melapor, tidak menginformasikan gitu ya. Nah jadi ini sudah dilakukan. Tapi kelihatannya etikat baik itu tidak ada atau belum ada sampai hari ini. Sehingga beberapa waktu yang lalu atas permintaan Ari dan kuasa yang diberikan oleh Ari, kami sudah melakukan somasi tertutup. Somasi tertutup secara tertulis kepada penyelenggaranya HW Group atau HW Event yang berada dalam naungan PT. Aneka Bintang Gading. Dan juga kepada saudara Agnes Mo sendiri. Materi somasi kami adalah agar mereka ini mempertanggungjawabkan atas penggunaan lagu tanpa izin yang mereka lakukan hampir satu tahun yang lalu. Di Juni 2023. Mei 2023. Berarti sekarang sudah hampir satu tahun. Sudah satu tahun malahan. Dalam somasi ini kami meminta mereka untuk segera melakukan kewajiban mereka untuk membayar penalti atas pelanggaran yang mereka lakukan dengan tidak menggunakan izin kepada pencipta menggunakan lagu segera komersil dalam konser yang dilakukan sebanyak tiga kali itu dengan penalti masing-masing sebesar 500 juta rupiah. Jadi tiga konser artinya ada 1,5 miliar ya 1,5 miliar yang harus dibayarkan. Menurut Ari sangat relevan karena melihat honor manggungnya Agnes Mo juga cukup besar kan begitu ya dan bayi produksinya juga cukup besar. Jadi ini dianggap masuk akal. Sebelumnya sebagai penyanyi yang memang dikenal dengan memiliki jiwa sosial dan simpati yang cukup tinggi tak heran jika Agnes Mo berani membela dua siswa di Jawa Barat saat keduanya ramai dibully netizen tahun lalu. Ya sebagai diva yang juga jago ngedance Agnes tahu persis kalau kedua siswa tersebut memiliki bakat dance yang bagus. Namun di luar dugaannya saat kedua siswa itu menunjukkan bakat densenya di akun media sosial mereka keduanya malah mendapat hujatan. Padahal menurut Agnes kedua siswa tersebut memiliki bakat terpendam yang selayaknya mendapatkan apresiasi dan bukan mendapatkan hujatan. Kalau itu sebenarnya saya sudah sebenarnya sempat cerita juga buat event di Youtube eventory juga. Awalnya itu karena ada saya sudah sempat melihat tapi kan saya biasanya paling gak suka mengusin orang yang banyak jadi kalau kayak gitu oh tahu gitu kan aware tapi saya gak pernah mau ikut campur gitu karena menurut saya bukan ranah saya bukan tempat saya tapi terus habis itu salah satu dancer dan choreographer saya ada post itu oke nih apa nih kayaknya apa caught my attention saya buka ternyata ya saya baru lihat kan oh kejadiannya seperti ini kenapa saya komentar sebenarnya bukan karena masalah itunya ya mbak ya maksudnya bukan bukan karena oh semata-mata karena dance-nya mereka keren atau karena lagi viral enggak karena ya mbak tahu dari dulu mau mereka viral kayak mau mereka ada apa kayak saya gak pernah komentar karena buat saya agen saya gak mau ngurusin orang lain tapi yang ini it's actually bigger than that itu maksudnya saya ngeliat kayak it's a failure of our society dan itu kan artinya kan the problem was actually bigger than just two kids dancing ya kan tapi ini wah orang-orang dewasanya kayak gini it's a failure of society makanya saya apa ya punya panggilan mau gak mau saya harus ngomong ya makanya kenapa ya salah satu cara yang saya lakukan pada satu waktu kemarin adalah saya speak up dan saya bilang bahwa hey ini tuh harusnya yang kayak gini-gini itu harusnya malah didukung malah yang kayak gini-gini yang harusnya gue viral itu kan sebenarnya kayak gitu ya kita perlu kalau saya punya platform dan saya punya influence ya saya pergunakan influence itu untuk bisa membawa something yang lebih positif ke negara kita demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini saksikan terus intens investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari pada Sabtu tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang 12 siang 3 sore 5 sore dan 6 sore tentunya hanya di Youtube channel dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe share dan juga komen channel Intense Investigasi selamat menikmati